Wai! 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 Saling dorong antara masa pengunjuk rasa dengan petugas kejaksaan ini terjadi di depan kantor kejaksaan tinggi Sultra Senin Pagi. Kericuan ini dipicu saat masa akan membakar ban bekas di depan pintu gerbang masuk, namun mendapatkan penghalangan dari keamanan kejati. Kericuan dapat diredam setelah petugas kejaksaan lainnya datang memisahkan kedua belah pihak yang bersih tegang. Menjuk rasa masa dari lumbung informasi rakyat Lira Konawe ini untuk meminta kejati Sultra untuk mengusuk dugaan korupsi pengalihan kantor Desa Pudai. Kami meminta kepada para penegak untuk dalam karya ini kejati untuk kemudian turun langsung ke Desa Pudai, Kecamatan Bunga Duhu, Bupak Duhu, Bupak Duhu, untuk mengundak lanjut di laporan kami yang kemarin saya sudah kasih masuk. Masalah tentang terkait masalah indikasi penyalahgunaan renang, yaitu kehilangan aset desa. Apa yang dilakukan? Itu yang dilakukan, itu pembongkaran aset desa, yaitu kantor desa yang sudah permanen, itu dibongkar, dijadikan kantor Kecamatan. Jika kejati tidak mengusut muntas kasus tersebut, masa berjanji akan kembali beruncuk rasa dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Tim Liputan melaporkan dari Kendari.